Ada pun untuk yang nasab daripada Ubedilah yang dibahas tadi, itu udah jelas. Ini cari, cari popularitas saja. Siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu. Ngajak debat ada di medsos, siapakah mau berdebat? Ini perlu belajar, bukan berdebat. Ini perlu belajar. Jadi begini, kalau berbicara masalah fikir, itu harus orang mengawal tahu, menguasai fikir, usul fikir, kewa'id fikir. Kalau berbicara masalah hadith, itu harus tahu ilmu hadith, usulul hadith dan lain-lainnya. Apa itu hadith makbul, apa itu hadith makbul, apa itu mertabahnya makbul, apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu sahih di ghairi, sahih di dati atau sahih di ghairi, atau hasan di dati atau hasan di ghairi, apa itu yang mertud, bagaimana tertibnya mertud. Itu harus tahu dulu. Kalau nasab juga begitu, harus tahu gawa'idnya. Kalau tidak tahu gawa'idnya nasab, tidak disebutkan ada di kitab ini. Misalnya, loh, gawa'idnya menengisbat nasab bagaimana? Nah, karena itu, lah kalau ketika orang yang tidak mengerti berkomentar, Kida khatabah muljahilu nagalu, salah, maka tidak usah dilatih ini, ya bisa-bisah pikiran. Hah? Mau percaya, kalau ada orang TK, kemudian mengkritik profesor? Tinggalkan saja. Nah, kamu belajar kitabnya wadat saja sekarang. Eh, dengarkan bagaimana ajaran mereka ikuti. Maka kamu akan menjadi orang selamat. Ini pasar ini, pasar ini. Di HP ini pasar, semua orang berkomentar. Semua orang jualan di situ. Yang jualan sayur, 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 sayur. Yang jualan ikan, ikan, ikan. Yang jualan macam-macam ada di situ. Kamu kalau masuk pasar, kamu beli yang penting. Paham ya? Oh, saya mau masak, ya beli. Oh, masak ini, beli ini, beli ini. Keluar. Tapi kalau semua yang ada di situ, kamu lade nih. Nggak habis. Pusing. Akhirnya nggak bisa kamu nikmati apa-apa hidup ini. Yang ada di sini, kamu lihat semuanya. Bercuma. Karena itu, nggak usah kamu masuk ke medsos, kecuali untuk mengambil manfaat atau memberikan manfaat. Setelah itu, nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat. Di situ ada orang kepentingan politik. Di situ ada orang kepentingan untuk memfitnah. Di situ ada orang kepentingan untuk mengajar. Di situ ada orang cari yang baik-baik ada di situ. Paham ya? Nggak perlu diladeni. Kenapa kok tidak diladeni? Nggak meladeni siapa? Kan asal lebih meladeni Anda semuanya ini sekarang. Benar? Kan lebih asal meladeni murid-murid ini. Daripada meladeni orang yang sok ngerti, kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Nggak usah diladeni. Lewangkrobito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya, bahwa kitabnya datang. Wah, ada apa mau debat lewat other medsos? Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa yang dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib. butuhnya, sholatnya, dekirnya. Nggak usah urusan gini-gini ini. Nggak akan selesai. Paham? Ya, wix. Jadi, nggak usah digobri di sini. Nggak apa-apa, ada kasih gambaran ya. Ada kasih gambaran. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mik, dikasih salon gede. Paham ya? Orang yang nggak tahu, dipikir ada raksasa ini. Suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma dipakai salon yang keras gitu loh. Paham ya? Nah, begitu juga. Ada orang bukan bernilai. Orang biasa pakai medsos. Jadi kayak seperti gede. Padahal pengajiannya orang tiga, orang empat. Nggak dikenal hata di kampungnya. Paham ya? Wah, seperti gede. Tapi orang yang tahu, ini bukan ilmiah, ini jangkrik ini. Ya? Ini kecil ini. Bukan raksasa ini. Paham ya? Nggak usah dilatihkan ini tuh. Ada apa? Kita mau bingung. Ya nggak? Oke. Ada yang lain? Nah-dah. ...